Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Selain sebagai penyiar radio, saya juga suka jalan-jalan. Karena dengan jalan-jalan, kita bisa mendapatkan informasi, pengetahuan yang luas, dan juga mencari hal-hal yang unik di sekitar kita. Dan tentu saja, mempromosikan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, sudah semestinya kita membanggakan nama bangsa kita dengan membawa nama Indonesia di setiap kegiatan dan pekerjaan yang kita lakukan. Dengan membuat prestasi sebaik mungkin, entah itu akademik maupun non-akademik, saat itu orang akan bertanya, dari mana Anda berasal? Saya dengan bangga akan mengatakan, saya adalah orang Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia selalu ada di dalam hati saya. Indonesia bukan hanya sebuah negara. Tetapi Indonesia adalah darah dan daging kita. Dan Indonesia adalah sebuah lambang persatuan sebuah bangsa. Indonesia adalah bangsa yang memiliki suku, budaya, dan bahasa yang sangat beragam. Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan alam yang begitu besar, baik daerah maupun laut. Bangsaku, bangsa Indonesia adalah sebuah lambang persatuan, kekuatan, kemasyuran, dan kekayaan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dunia perlu takut akan hal itu. Percaya apa tidak? Banyak negara-negara di luar sana yang ingin memecahkan kita dan ingin merebut hal itu dari kita. Namun dengan slogan Bineka Tunggal Ika, sebuah persatuan, disitulah bangsa kita, bangsa Indonesia, mampu menjadi sebuah kekuatan yang besar di luar sana. Dan dunia perlu takut dan perlu waspada akan hal itu. Sebelum menutup ini, saya bersama dengan teman-teman saya, orang Taiwan, ingin menyampaikan kepada teman-teman yang ada di seluruh dunia, bahwa kami, kita, cinta Indonesia. Ada teman-teman Taiwan yang pengen ngasih pesan buat orang-orang Indonesia di seluruh dunia. Pesannya seperti apa sih? Yuk kita lihat. Terima kasih telah menonton!